Hai Bang gimana sih cari tahu AC yang ampernya udah nggak normal yang bikin tagihan listrik bengkak saya habis ganti AC bekas 1pk tapi tagihan listriknya naik bengkak caranya ya abang ukur ampernya ukur amper hidupin aslinya nah hidupin ya lalu abang ke belakang ke outdoor unitnya lanjut abang ke outdoor unit tes penin ada arus bocor enggak kalau di bodi ini ada harus bocor lanjut buka ini ya setelah dipastikan aman Abang lanjut buka nih lalu abang ngukur pakai tang amper ampernya selektor di ampere ya nih ampere nah nanti akan terpandau ampernya normal atau enggak kalau setengah PK itu ampernya di sekitar 1213 1415 16 sampai 2 ampere itu masih normal kalau satu PK itu tiga ampere disini terpantau tiga koma ya sampai empat koma itu masih normal tapi kalau AC abang terpantaunya pas diukur itu bak eh lima ampere enam ampere atau tujuh ampere artinya udah nggak normal karena untuk ukur watt AC nya itu nanti ampere ini dikali tegangan listrik 220 nah 1,5 dikali 220 volt itulah watt AC ini makanya kalau beli AC second itu rugi ruginya kenapa ya abang kan enggak tahu kondisinya seperti apa kompresornya apa udah diganti apa masih ori Hai makanya untuk pengguna AC itu kalau kompresornya udah rusak itu lebih baik ganti AC atau ganti outdoor unit yang baru ya outdoor baru ada dijual secara terpisah kalau abang beli second ya namanya second itu artinya dijual karena sebelumnya pernah bermasalah ya kebanyakan pernah bermasalah Hai banyak kan karena rekondisi AC yang pernah macet diperbaiki dijual lagi Hai kalau abang coba abang ngukur kayak gini ya ukur kayak gini kalau ampernya itu 3-4 ampere berarti masih normal kalau dia udah lebih dari itu 7 ampere 6 ampere 8 ampere atau eh 5 ampere itu dengan normal Bang ampere udah tinggi ya ampere kompresor itu kondisinya udah nggak normal nah tagihan listrik abang ya jelas akan membengkak ukur aja kayak gini abang bisa beli tangan per kayak gini atau yang murah kayak gini juga ada nih ya aneh kayak gini ini juga akurasinya tinggi nanti abang kalau mau cek aja di deskripsi video ini atau komentar ntar gue masukin alat ukur tangan per ini agar abang bisa ukur sendiri nah tegangan listrik juga abang bisa ukur dari sini kalau untuk ukur tegangan tegangan listrik abang posisikan di piya pi-pi di ujung kedua kabel ini abang tempelin di angka satu angka dua akan terpantau tegangan listrik ya Tuh Tuh 220 ya 222 volt itu artinya normal kalau dia tegangan listrik tidak stabil juga bisa sebabkan tagihan listrik abang juga akan membengkak ya karena apa karena kalau tegangan listriknya tidak stabil misalkan tegangan listriknya itu drop ya 140 150 maka ampere kompresor AC ini juga akan naik kalau ampere kompresornya naik jelas ya tagihan listrik abang juga akan membengkak gitu bang jadi coba abang ngukur sendiri ya kayak tadi tuh tutor cara cara ukur ampere cara ukur tegangan listriknya kayak gitu ikutin kayak gitu kalau ampernya udah normal berarti ya memang penjual kompresornya itu ya ya gitu deh kan udah beberapa kali sering banget gua bilang kalau beli AC itu jangan pernah beli AC second ya walaupun enggak semua ya ada aja secekan yang kondisinya bagus kalau mau beli AC second itu saran gue beli di pengguna AC yang masih posisi terpasang jadi teman-teman bisa tes langsung pada saat masih terpasang tapi kalau beli dari teknisi apalagi dari marketplace online shop tuh ya kayak gitu ya jangan pernah mudah percaya dengan garansi teknisi kalau udah begini misalkan ada trouble komplain ya mereka akan menghilang atau so sibuk terima kasih ya